Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Kamu pasti masih ingat kan dengan game terkenal beberapa bulan lalu Berjudul Poppy Playtime Sebuah game survival horror yang mengharuskan pemain Untuk menyelidiki misteri hilangnya karyawan di sebuah pabrik mainan terbengkalai Salah satu karakter gamenya yang paling populer adalah Hagiwagi El Prana sering banget bahas mengenai teori dari game ini Coba deh, kamu tap tombol di atas untuk tonton cerita lengkap mengenai game ini Agar gak bingung dengan teori dan fakta setelahnya Baru aja kemarin pihak developer yakni Mob Games Merilis sebuah video trailer resmi dari chapter kedua Poppy Playtime Yang ternyata benar-benar diluar ekspektasi Sebagian teori dari El Prana beneran terjadi Dan sebagian sisanya sangat mind-blowing Wah, gak nyangka banget Kalau bakal ada banyak sekali hal-hal menegangkan pada seri kedua Poppy Playtime Biar kamu gak penasaran, di video kali ini El Prana akan membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada chapter kedua Poppy Playtime Sekaligus teori-teori yang beredar mengenai jalan cerita game tersebut Semisal nih, kamu punya teori lain Jangan sungkan untuk komen di bawah Bakal seru banget kan kalau bisa diskusi mengenai hal-hal menarik seputar Poppy Playtime Pada awal trailer diperlihatkan ada sosok boneka hagi-wagi terkapar di lantai pabrik Tiba-tiba muncul sebuah tangan karet besar berwarna pink meraih boneka hagi-wagi itu Dilihat dari bentunya, tangan ini sangat lentur dan panjang Serta mampu ditarik dengan sangat elastis Boneka hagi-wagi itu digeret menjauh ke dalam kegelapan Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menangkap hagi-wagi Dari cuplikan tersebut, El Prana langsung sadar Masih ingat gak dengan pertarungan akhir hagi-wagi di chapter pertama kemarin Di jembatan ventilasi terbuka, hagi-wagi mengejar player Lalu dia terjatuh tertimpa peti gudang Kepalanya terbentur hingga berdarah dan tubuhnya menghilang dalam kegelapan Dari trailer ini, El Prana dapat memastikan Kalau hagi-wagi yang terkapar di awal trailer ini Merupakan representasi dari jasad boneka yang terjatuh di akhir chapter satu kemarin Yang kemudian ditarik oleh tangan misterius tadi Banyak sekali teori yang bermunculan alasan hagi-wagi digeret oleh sosok tangan tersebut Pertama, hagi-wagi akan dimusnahkan Kedua, hagi-wagi akan dihisap darahnya dan dimakan oleh monster yang menggeretnya itu Atau ketiga, hagi-wagi akan direparasi Dan dibentukan kembali agar dapat mengejar player pada chapter berikutnya Wah, kira-kira teori mana nih yang benar menurut kamu? Komen ya di bawah Setelah melihat trailer ini sampai habis Pada bagian akhir mulai muncul Sesosok karakter perempuan Dengan mata hijau besar dan mulut tersenyum menyeringai Warna tubuhnya merah muda Tangan dan kakinya sangat lentur Dan gerangnya mirip banget seperti laba-laba Dia adalah mommy long leg Yang dikenal sebagai ibu dari seluruh mainan di pabri playtime cool Bisa dikatakan dia juga ibu dari hagi-wagi Kukira nih karakter baru yang akan muncul itu kisimisi dong Tapi ternyata bukan Yang muncul malah lebih menakutkan dan fenomenal Dia adalah sosok karakter keibuan yang sangat haus darah dan kematian Terbukti dengan diperlihatkannya beberapa sudut pabri yang penuh dengan jaring laba-laba Serta mainan rusak tergantung di atasnya El Prana yakin banget ini pasti ulah dari mommy long legs Dia sengaja menjadikan manusia-manusia di pabri menjadi mainan Lalu satu persatu dihabisi dan dimakan hidup-hidup di atas jaring Gila, psikopat banget Ada sebuah teori menarik mengenai hal ini Kalau sebenarnya sosok yang mengubah manusia jadi mainan itu adalah mommy long legs ini Termasuk Poppy yang juga adalah korban Terus coba kamu perhatikan voice over dari trailer tersebut El Prana yakin banget itu adalah suara dari boneka Poppy Agar lebih jelas dengerin deh suaranya Dari rekaman suara di trailer itu terlihat jelas Poppy sedang berusaha menceritakan sesuatu Dia senantiasa memperingati kita untuk berjaga-jaga dari sosok ibu yang mencoba menangkap player Di sini El Prana dapat menyimpulkan kalau sebenarnya boneka Poppy di chapter pertama bukanlah karakter yang jahat Dia benar-benar Stella Graeber, calon karyawan Playtime Co yang diculik Lalu jiwanya dimasukkan ke dalam boneka Poppy Buang lebih jelasnya, coba deh tap tombol di atas untuk tonton videonya Karena merasa hal ini tidak baik, Poppy berusaha untuk mengeluak seluruh kekejian Playtime Co Dia ingin menyelamatkan para korban yang jiwanya diubah menjadi mainan termasuk dirinya sendiri Karena Poppy selalu diawasi oleh sang ibu yakni mommy long legs Dia pun tak dapat bergerak bebas Akhirnya Poppy menulis sebuah surat untuk dikirimkan ke player Yang adalah mantan karyawan pabrik untuk menemukan simbol bunga merah Agar semuanya dapat terungkap Ternyata simbol bunga merah itu adalah lokasi dari boneka Poppy Jadi setelah Poppy berhasil mengirimkan surat itu Tindakannya diketahui oleh mommy long legs Akhirnya dia dikurung dalam peti kaca khusus yang hanya dapat dibuka dari luar Dan di chapter pertama kemarin player berhasil menemukannya Lalu mengakhiri permainan dengan membuka peti kaca tersebut Agar Poppy dapat dibebaskan Wah keren banget El Prana sampai terkecoh dong Kukira Poppy ini jahat Ternyata dia karakter yang membantu player selama ini Kayaknya masih ada banyak misteri lainnya nih Setuju gak kalau El Prana bahas lagi mengenai rahasia chapter kedua Poppy Playtime? Kalau setuju like dulu yuk video ini sampai 10 ribu likes Dan komen juga hal-hal apa lagi yang menarik yang perlu El Prana bahas dalam game ini nanti Selain mommy long legs Ternyata ada dua karakter baru yang mungkin muncul dalam chapter kedua nanti Di tengah trailer ada sebuah ruangan besar berupa playground Mirip dengan daycare iconic F6 security bridge Secara sepintas di akhir cuplikan terdapat gerakan kecil dari sosok ulat raksasa berwarna ungu Tuh kelihatan kan? Itu adalah mainan caterpillar yang sepertinya akan mengejar pemain Selain itu di sebuah ruang security penuh layar Terdapat 4 lightning sorot berbeda warna yang sepertinya menjadi sebuah puzzle seru untuk dipecahkan Prediksi El Prana Player harus mengingat urutan warna dari lightning sorot tersebut Dan mencocokkannya sama persis Namun ada tantangannya Layar-layar di baliknya akan berkedap-kedip dan berganti warna mengganggu konsentrasimu Jika gagal memecahkan puzzle ini Maka mainan bunga matahari raksasa yang ada di atas akan terjudan menerkamu Bisa jadi Itu adalah karakter baru yang akan muncul di chapter kedua nanti Dibuktikan dengan cuplikan mainan bunga matahari Yang terlihat dekat gudang penyimpanan barang playtime ko Menurutmu nih siapa nama dari mainan ulat ungu dan mainan bunga matahari tersebut? Coba tuliskan prediksi mu di kolom komentar ya Ada banyak sekali hal menarik pada chapter kedua nanti Salah satunya adalah penambahan ruang baru yang menambah ketegangan Misalnya peron kereta api mainan ini Sepertinya gedung di chapter pertama akan disambungkan dengan gedung kedua tempat chapter kedua nanti dimainkan Satu-satunya transportasi adalah kereta mainan tersebut Selain itu ada juga ruang bawah tanah yang terlihat begitu mengerikan Mungkin eksperimen rahasia playtime ko berlokasi di lokasi tersebut Dan masih banyak lagi ruang-ruang rahasia yang belum dapat kita prediksi nantinya Yang bikin tambah seru nih ada fitur terbaru dari grepek Masih ingat kan dengan grepek sebuah alat canggih untuk membantu player meraih objek dalam permainan Jika di chapter pertama bagian kanan grepek berwarna merah Kali ini warnanya akan diganti dengan hijau Tentu saja fitur baru akan ditambahkan Tangan hijau mampu menyimpan daya secara sementara untuk dialihkan ke komponen lain Agar player dapat mengakses ruang rahasia playtime ko Selain itu upgrade pada tangan biru di sebelah kiri Mampu membuat player meraih bangunan yang sangat tinggi Serta bergelantungan celayanya laba-laba Ini bisa banget difungsikan untuk menghindari serangan musuh Duh jadi gak sabar deh untuk segera memainkan chapter kedua nanti Yah inilah misteri dari trailer pop it playtime chapter kedua Gimana nih menurut kamu dari teori-teori tadi Mana nih yang menurutmu bakal terjadi Apakah kamu punya teori lain mengenai hal ini Coba kamu komen di bawah ya Aku ingin tahu analisis kamu Oh iya kalau kamu ingin merekomendasikan topi Untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa